Tuhan itu tetap dasyat, Tuhan itu tetap ajaib, Tuhan itu tetap hebat, Tuhan itu tetap ala yang luar biasa, Tuhan, khususnya saya mengalami banyak hal. Awal saya melayani Tuhan juga nggak langsung terjun, tapi saya harus tanya dulu, minta tanda dari Tuhan. Dan yang paling grace terbaru 2019, tahun kemarin, di bulan Desember, saya terkena diagnosa dokter kelenjar geta bening, Bapak-Ibu Surkasi Tuhan. Jadi, kelenjar geta bening ini sebenarnya saya tidak tahu, karena tiba-tiba leher saya bengkak, dan ada tiga benjolan di situ, Surkasi Tuhan. Dan saya kasih lihat fotonya, mungkin kelihatan ya. Waduh, kayaknya nggak kelihatan ya. Nanti nyusul deh, kalau ada yang meminta Pak Coki ya. Jadi, kelenjar geta bening ini ada tiga benjolan di sebelah kanan saya ini, dan sebenarnya saya tidak ada niat ke dokter, karena saya pikir saya tetap serahkan sama Tuhan, dan biarlah Tuhan beracara dan Tuhan sembuhkan. Tetapi, karena saya ada punya komunitas lain, di lapangan badminton ada teman-teman yang menyarankan untuk, ayo cek ke dokter. Akhirnya, mau nggak mau suka nggak suka, karena mereka secara tiba-tiba ngumpulkan dana, jadi ya karena dana yang sudah ada, saya langsung ke dokter. Cek ke dokter, ternyata memang katanya ada dokter yang memang spesialis kanker. Akhirnya saya perangkat ke Rawamangun, katanya memang ada dokter yang memang spesialis kanker di sana. Setelah dites, ternyata memang ada kelenjar geta bening, tiga benjolan di belakang sini, dan cukup besar, dan setiap hari kalau kamar mandi ada kaca, selalu rasa tidak nyaman. Sampai akhirnya di vonis dokter, kelenjar geta bening setelah diperiksa. Dan banyak penyertaan Tuhan selama kondisi pemeriksaan tersebut, salah satunya seharusnya bayar tiga benjolan, satu benjolannya 450 ribu, tetapi harus bayarnya cuma satu. Jadi tiganya itu cuma bayar satu, dan dokter harus sekian, total yang harus saya bayarkan itu sepersis kurang lebih dengan jumlah yang dikumpulkan sama teman-teman di lapangan badminton. Dan terus sebenarnya, serga selam Tuhan, ketika di lapangan, sebelum saya pergi ke dokter, ada seorang teman yang menyarankan gini, James, kalau misalnya terjadi apa-apa, bilang sama koko, nanti koko bantu. Ya memang saya pikir, puji Tuhan, ada dukungan dalam hal materi dalam terkutuk. Tapi ketika saya tanyakan sama dokter, dok ini sakit apa? Dokter bilang setelah hasilnya keluar, ini kelenjar geta bening, tinggal kita operasi, terus dua hari aja kelar, dia bilang. Terus saya tanya, biayanya berapa? Dia bilang cuma 30 juta. Waktu dia ngomong 30 juta, jujur, secara manusia, apalagi kita juga pelayanan, itu cukup besar sekali, serta saya sedang betul-betul dengan bapak-bapak. Jadi, tapi kayak ada sedikit godaan ketika, oh 30 juta, oh ya kan teman saya ngajak. Yaudah, kalau misalnya ada apa-apa, nanti bilang sama koko, dia bilang begitu. Jadi ketika saya mulai berpikir, yaudah nanti saya telpon teman untuk bilang bahwa ada dana, ada biaya yang harus disiapkan 30 juta untuk operasi. Tapi ketika pikiran itu muncul, maka Tuhan langsung bicara dalam hati saya gini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sekarang saya dalam Tuhan, kenapa saya selalu berpikir bahwa firman itu penting, kita baca firman Tuhan, kita dengarkan lagu-lagu rohani, kita bangun komunitas antara sesama. Itu membuat kita, kita punya referensi, apa yang kita makan suatu waktu akan keluar. Jadi, saya selalu menyampaikan hal ini kepada teman-teman di luar sana, ketika hidup kita seperti botol kecap terbuat dari plastik. Apa yang diisi di dalam botol itu, kita isi kecap, waktu ada tekanan, pasti yang keluar kecap. Karena ketika diisi air, waktu ada tekanan, tentunya yang keluar air, nggak mungkin air kecap, karena diisi dengan air putih. Tapi ketika hidup kita diisi dengan firman Tuhan, ketika tekanan itu datang, saya percaya firman Tuhan yang keluar. Ketika saya berpikir, wah ini koko ini bisa bantu saya. Tetapi tekanan itu membuat firman yang pernah saya baca, firman yang saya pernah dengar, itu keluar. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, setelah mula itu menjadi kekuatan baru bagi saya, saya memutuskan untuk tidak menghubungi orang itu, bahwa saya bilang, biar Tuhan saja menyembuhkan saya. Dan firman Tuhan lagi berkata, iman tanpa perbuatan, semuanya adalah sia-sia. Wah, ini iman yang bagaimana? Nah, tapi iman yang harus diberkatakan. Terus Tuhan kasih lagi firman Tuhan, Ibrani 11, ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Akhirnya saya memutuskan untuk setiap kali orang bertanya di teman-teman, gimana kondisimu? Saya katakan, saya baik-baik saja, saya sudah sembuh. Dan setiap hari, itu kejadiannya kurang lebih tanggal 5 Desember 2019. Setiap hari bangun pagi, jujur secara manusia, ketika masuk ke kamar mandi, saya melihat leher bengkak, secara manusia sedikit panik. Dan saya sempat WhatsApp ke teman saya, dokter, yang kebetulan hari itu ada di Amerika. Saya tanya, dok, saya didiagnosa penyakit kelenjar getah bening. Dia ngetik lama sekali. Saya lihat dia lagi tapping, tapi lama banget keluarnya. Apa mungkin karena di Amerika? Pokoknya lama aja nunggu jawabannya dia. Tapi tahu yang keluar, cuma katakan seperti ini, James tenang. Waktu dia ngomong James tenang, firman Tuhan yang pernah saya dengar lagi dan yang pernah saya baca, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa itu pun timbul di dalam pikiran saya. Akhirnya saya mulai tenang. Dan setiap hari iman yang Tuhan kasih, itu saya selalu perkatakan, terima kasih Tuhan buat kesembuhannya. Terima kasih buat kesembuhan. Jadi tidak ada meja operasi, saya cuma terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih kesembuhan. Satu waktu, saya sedang memimpin pujian di Season City, tempat pagi berkemendong. Dan di situ saya, dalam hati saya cuma bisa ini. Kan itu Desember ya. Saya cuma bilang sama Tuhan-Tuhan, saya minta kado Natalnya kesembuhan saja. Jadi tanggal 5 Desember sampai tanggal 18 itu seperti tidak terjadi apa-apa. Tanggal 26 Desember, ketika seperti biasa saya main badminton, ada teman yang nanya, Bapak Pendeta juga, James, gimana kondisimu? Saya sejujurnya sudah lupa, sudah kasih dalam Tuhan. Bahkan saya pikir, yaudah lah main badminton, saya hidup seperti biasa. Waktu dia tanya, gimana kondisimu? Saya, kondisi apa ini? Akhirnya dia bilang, katanya lehernya sakit. Oh, leher. Lalu saya pegang, udah nggak ada bengkaknya, suruh kasih Tuhan. Langsung di situ kan ada cermin di lapangan. Akhirnya saya lari ke lapangan. Sebentar, Pak. Saya lihat di kaca, Saudara, ini udah nggak ada benjolan. Tiga biji itu udah nggak ada sama sekali. Jadi waktu di dokter sebenarnya dikasih obat, tapi obatnya painkiller. Saya nanya, ini obat, oh ini bukan obat kesembuhan. Ini obat untuk kalau sakit saja, itu yang diminum. Karena memang setiap kali, kayaknya sakit kepalanya luar biasa itu, painkiller itu kayaknya lebih menenangkan. Jadi tidak ada obat yang secara khusus dikasih dokter, nggak ada. Tapi saya tahu bahwa ini adalah mujizat yang Tuhan kasih sama diri saya. Ini saja kesaksian dan membuat saya yakin bahwa Tuhan itu tetap bekerja sampai detik ini. Demikian kesaksian saya. Saya percaya ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan itu berkati. Selamat menikmati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!